Halo teman-teman, selamat datang di PES Indonesia dan di video kali ini Gue ada sebuah rahasia yang mungkin dari kalian banyak yang belum tau Bagaimana mengganti kamera agar tidak terfokus terhadap satu player saja Ini akan sedikit membantu ketika kalian bermain become a legend Nah jadi disini gue membuat karakter itu namanya contoh Dan bisa kalian perhatikan kameranya hanya terfokus kepada satu player saja Tidak mengikuti bola Nah bagaimana caranya agar kameranya bisa mengikuti bola Kita tekan start Terus kita pilih kamera tipe teman-teman Setelah itu kita ganti kamera tipenya ke live broadcast Oke Nah setelah itu kita kembali lagi ke permainan Kemudian kita tekan start kembali teman-teman Lalu kita ke kamera tipe lagi Disini kita kembalikan ke kamera asal yang kita gunakan Disini gue menggunakan dynamic wide Oke Nah coba kalian lihat teman-teman Kameranya sudah terganti mengikuti arah bola Jadi kalian bisa mengetahui alur dan permainan keseluruhannya di become a legend ini teman-teman Kalau hanya terfokus untuk satu player saja itu kan akan sulit Kita tidak bisa mengikuti alur dalam permainannya Tapi dengan kamera ini Kita bisa mengikuti alur permainan di become a legend ini teman-teman Nah jika kita ingin mengembalikan ke kamera seperti semula Kita bisa ke kamera tipe lagi Kita ganti ke kamera player Nah ini dia teman-teman Setelah itu kita kembali lagi Ke kamera tipe Kemudian kita ganti lagi Ke dynamic wide Karena disini gue menggunakan dynamic wide Oke kita lihat sekarang bagaimana Kembali ke posisi semula Kameranya hanya terfokus kepada satu player saja Yang kita gerakan Jadi ini mungkin sesuai selera saja teman-teman Apakah kalian sukanya terfokus hanya kepada satu player saja Atau terfokus ke bola dan bisa melihat alur keseluruhan permainan Ya jadi mungkin itu hanya perbedaan dari selera kita masing-masing saja ya teman-teman Kalau gue memainkan become a legend si manusia Tamfan ucup Kadang-kadang gue sering ubah juga sih kameranya Agar keseluruhan permainan itu bisa terlihat Tapi kadang juga gue menggantikan kameranya Hanya terfokus kepada satu player saja Oke teman-teman mungkin videonya sampai disini dulu Semoga bermanfaat Informasi yang gue sampaikan Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax